Halo teman-teman semua, seperti biasa, welcome back again di Xenology Zone Opening gue terlalu biasa banget ya, tapi gak apa-apa Dan di video kali ini, gue akan coba ngebahas tentang event 7000 Gems Dimana di KD ini sudah mulai muncul 2 hari yang lalu Jadi munculnya berbeda dengan event MTG Bisa lihat disini ya, ada event MTG dan juga ada event 7000 Gems Nah disini gue akan coba ngebahas, kira-kira di event 7000 Gems ini ada adiah apa aja sih Terus ada event-event menarik apa, kira-kira eventnya apakah semuanya pakai Gems Atau ada beberapa yang gratisan juga, gue akan coba bahas Dan tema kotanya seperti apa, dekorasi kota seperti apa Pokoknya gue akan bahas seputar reward-reward yang menarik ya Oke teman-teman semua, jadi kalau masih tertarik dengan video gue kali ini Ngebahas event 7000 Gems dan juga lain-lainnya Langsung aja untuk let's go Video ini dipersembahkan oleh galeritopupindonesia.com Ini adalah website yang menyediakan berbagai macam layanan jasa top up Di dalam banyak varian gamenya Terutama game-game yang cukup terkenal di Indonesia Di antaranya adalah Yang pertama disini ada Mobile Legends Yang kedua itu ada dari Race of Kingdom Dan banyak pilihan menunya Yang ketiganya cukup banyak pilihan game lainnya Dari Genshin Impact, dari COD Mobile, Free Fire Dan masih banyak lagi game-game terkenal yang ada di Indonesia Dan untuk user-user game-game PC sekalipun Di website ini menyediakan yang namanya Steam Wallet Jadi kita bisa top up disini untuk belanja-belanja game di Steam Dan bagi pengguna Race of Kingdom Disini cukup banyak variannya Kita bisa yang namanya melakukan jasa anbin Ataupun jasa macul 24 jam Macul apapun itu bisa di galeritopupindonesia.com Dan yang paling penting Ini adalah tempat yang cukup aman untuk melakukan top up Race of Kingdom Karena galeritopupindonesia.com itu sudah memiliki badan hukum Yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham Jadi untuk teman-teman semua Kalau pengen top up ingat aja galeritopupindonesia.com Oke teman-teman semua sekarang kita masuk ke inti pembahasannya Tentang update-update event yang akan muncul di besok hari Di esok hari gitu ya Yang pertama itu ada event dari undian team Nah event undian team ini adalah event-event telur Tapi telurnya beda dengan aksesoris ya Disini di undian team ini bisa ngasih lo komandan Bisa ngasih lo patung komandan Kita coba bahas ya Nah ketika lo sampai folder halaman yang seperti ini Lo disuruh untuk milih komandan Dan gue disclaimer sedikit Komandan yang bisa lo pilih disini adalah komandan yang sudah lo milikin Jadi kalau misalkan lo gak punya komandan yang kayak di esok kayak gini-gini Lo gak bisa milih Keterangannya tuh Kamu tidak bisa memilih komandan yang tidak kamu miliki Jadi lo benar-benar kalau mau main ini Ini bukan untuk summon komandan yang belum dipunya Tapi hanya untuk yang pengen ekspertiskan komandan yang kentang dikit lagi jadi Nah lo bisa main event ini Oke kurang lebih seperti itulah eventnya Lo bisa milih disini lo bisa milih mau pakai komandan apa aja Bisa lo puter-puter ya tuh Bisa lo pilih-pilih Tapi untuk komandan yang ada di MGE Atau di MGE ya Cuma bisa milih satu Lo gak bisa milih dua Di MGE tuh gak bisa cuy Benar-benar hanya milih satu doang Kurang lebih seperti itulah Jadi kalau ada komandan MGE Lo bisa milih nih Hanya salah satu doang bisa dipilih Yang ini gak bisa Satu doang Jadi satu komandan MGE Sisanya dari World of Fortune Jadi seperti itulah konsep pemilihannya Terus kalau lo tanya Ini eventnya mainnya gimana bang? Oke Jadi kalau main event ini Lo itu harus mempunyai namanya Kupon Nah punya kupon seperti ini Nah kupon ini dapetnya dari mana? Banyak banget faktor bisa dapetin kupon Yang pertama lo bisa beli pakai GEMS Ini poin pertama Yang poin kedua Lo bisa top up Nah ini cocok nih Untuk yang mid spender High spender Ataupun yang low spender Disini lo bisa top up Yaitu sekitar 80 ribu lah Taruh ya 80 ribu lo bisa top up ini Bisa dapat satu kupon Atau lo juga bisa top up di bundel hemat Nah bundel hemat ini pun juga sama Lo bakalan dapet yang namanya kupon juga Harganya 80 ribu Cuma bagi mid spender Atau lo spender Jangan khawatir Lo kalau mau top up ini murah Lo bisa masuk ke websitenya Gallery TopUpIndonesia.com Linknya di deskripsi Biar lebih jelas Lo bisa klik link disitu Dan lo bakal dapet harga lebih murah Sekitar 65 ribu atau berapa Akan lebih murah cuy Jadi jatuhnya jauh lebih murah Dibandingkan lo top up disini Dan itu legal ya Aman cuy Itu bukan ilegal Tapi legal cuy Jadi benar-benar aman Itu untuk yang dari segi Low spender, mid spender Dan juga high spender Tapi kalau untuk pemain F2P Apakah bisa main? Tentunya bisa Bagi para F2P Jangan khawatir Lo bisa main event ini Yang pertama bisa pakai beli gems Tapi kalau gak punya gems juga Jangan khawatir Karena bisa dapetin gratis kuponnya Kita bahas Dapet dari mana sih kupon-kupon gratisnya ya Oke Kupon gratisnya itu ada di event Para The Paskah Dimana kalau lo main event ini Di hari ketiga lo login Di hari keempat lo login Dan di hari kelima lo login Lo bakal dapet masing-masing Setiap hari satu kupon Dan satu kupon ini bisa lo mainin Jadi untuk pemain F2P sendiri Atau pemain gratisan sendiri Itu terbatas ya Dapetin kuponnya terbatas banget Jadi hanya tiga gitu loh Kalau lo tanya Se worth it apa sih event ini bang? Apakah worth it banget? Atau harus di skip? Atau hanya ngandung gratisan doang? Kita akan bahas Se worth it apa event ini gitu loh Oke Kalau lo mau tau worth it gaknya event ini Kita harus kembali lagi Ke halaman game nya Yang ada di sini cuy Di sini ada keterangannya Untuk bisa dapetin 10 patung Atau bisa summon komandan Yang muncul langsung pak Komandannya Itu probabilitas munculnya Hanya 0,239% Ini kecil banget Tentunya ini kecil banget Untuk bisa dapetin komandan ini akan sulit Untuk bisa dapetin komandan langsung 10 patung itu sulit banget Terus Kalau lo pengen dapet 5 patung Untuk masing-masing komandan legend nya Itu lo hanya Persentasinya hanya 0,958 Kecil banget Kurang dari 1% cuy Mendekati 1% lah Jadi kecil banget potensi Untuk bisa dapetin komandan disini Untuk patung 1% Untuk patung 1 nya banyak Di sekitar 4,7% Untuk patung yang 5 Itu kecil banget ya Semua komandan Probabilitasnya seperti itu Sama semua Kompok komandan apapun juga Probabilitasnya sama cuy Dimana hanya 0,9% 4,7 Masing-masing komandan seperti itu Kurang lebih ya Mau dari MGE MTG Dan sebagainya Itu semua sama cuy Dan Ada juga hadiah disini Ini dari bintang Cocok banget untuk naikin level Tapi ya presentasenya lumayan gede Jadi kemungkinan besar lo Kalau main event ini Bakal dapat banyak bintang kayaknya ya Dan kita scroll ke bawah lagi Ini juga ada hadiah palbot Palbot nya ada 5 Ada 2 dan ada 1 Sama lagi Untuk bisa dapetin patung Commander legendary seperti ini Rate munculnya tipis banget cuy Lebih dikit daripada Command yang 10 ini Dimana hanya 0,47% 0,0 malah 0,047% Jadi Gila cuy Ini kecil banget Gitu loh ya Jadi untuk bisa dapetin 5 ini Sulit banget Lo harus main sering-sering main sih Kayaknya Kalau lo mainnya dikit-dikit Atau main cuma 3 kupon Kayaknya ya hoki-hoki-an lah Baik lagi sih Ini sistem udah diatur Kalau ngandelin 3 kupon ya Tergantung dikasih Enggaknya sama developer Gitu loh Oke ini 5 2 dan 1 Terus bisa dapetin speed up 15 jam juga Speed up 8 jam Ada tom of knowledge nya 8 buat tingkatin level Dapetin perlengkapan Masing-masing probabilitasnya Seperti ini bisa lo liat ya Yang paling tinggi Dapetinnya itu Ada dari speed up 8 jam Buku XP Dan juga material equipment Sama speed up yang 15 jam juga tuh Tapi selebihnya Galing gede Semuanya kecil Jadi kuatensi terbesar Lo bisa dapetin tuh Kebanyakan dapet bintang Atau dapet hadiah-hadiah speed up Dan kayak gini-gini lah ya Untuk bisa dapetinnya gitu Paling kayak gitu lah Bisa dapetinnya Kalau tanya worth it enggaknya Menurut gue Ya Mendingan gem sih Dipakai yang lain deh ya Kalau untuk pemain F2P ya Mendingan gem sih Dipakai yang lain Tapi kalau lo mid spender High spender Tolu spender Silahkan Karena lo top up kan Dapet keuntungan banyak Dapet gem juga dan sebagainya Tapi kalau pemain F2P Mau pake gem disini Gue rasa ya Skip sih Karena ini bener-bener Hadiahnya rare banget cuy Bisa dapetin hadiahnya Jadi kalau gue pribadi Enggak banget lah ya Mendingan manfaatin Main gratisan aja Oke teman-teman semua Sekarang kita masuk di poin kedua ya Di poin kedua ini adalah Event yang dinanti-nantikan Oleh pemain-pemain Rose of Kingdom Sebenernya Di kade-kade lain itu Belum rilis eventnya Rilisnya itu besok Tapi di kade ini Sudah rilis cuy Jadi sudah bisa dimainkan Gitu loh Tapi kita akan bahas aja nih Event 7000 Gems itu seperti apa sih Jadi event 7000 Gems itu adalah Kalau nih bagi pemain baru nih Bagi pemain baru yang nanya bang Event 7000 Gems ini Wartin gak kita bakar Gemsnya Tentunya worth it Sekali cuy Bahkan worth it banget Ini masuk event wajib Yang harus lo ikutin Kalau gak punya Gems Selain gue harus wajib macul Gems Dari sekarang Buat nyambut event ini besok gitu ya Kenapa sih kok Gue wajib ikutin event ini Karena kalau lo main event ini Dan lo tuh spend Sekitar 7000 Gems Kalau lo hitung-hitung disini Itu bakal balik Gems lo Sebesar 7000 juga Dengan catatan lo harus Sampai level 25 Kita hitung ya Yang pertama dapet Gems 500 Yang kedua disini lo dapet Gems 500 lagi Di level 10 nya Jadi total udah 1000 nih Kita scroll ke bawah lagi Ini ada dapetnya 500 Dapet 3 ya Ini dapet 2 Dapet 1 Jadi 1500 Total udah dapet 2 setengah Kita scroll ke bawah lagi disini Ini 1500 lagi nih 500 nya 3 Total-total Kalau lo kumpulin Jadi 4000 Gems Lalu scroll ke bawah Di level 24 Dapet 1000 Jadi total 5000 nih Yang terakhir Di level 25 Dapet 2000 Gems Total 7000 Jadi balik lagi Gems lo Jadi gak ada alasan Untuk lo skip event ini Dimana lo Eh bang Gems gue Gue pake buat VIP deh Mendingan daripada ikut event ini Gak guna Lo bakal dapet hadiah yang cukup banyak Dengan nota B nya Gems lo bakal balik gitu Dibakal kata lo cuma nabung doang Nanti kalau udah di level 2 nya Dibalikin tuh tabungan lo Udah dapet Palbot juga banyak Dapet Palbot sekitar 15 Yang di level 25 Level 22 ada 10 Baru total 25 Udah dapet nih Kita scroll ke atas lagi 30 Palbot tuh Udah 5 lagi tambah di level 15 Udah tuh di awal-awal Di level-level 1 tuh Dapet 5 Palbot lagi Ya tau 35 Palbot Udah Gems lo balik Dapet Tema Kota Dapet 35 Palbot lagi lo Oke itu dari segi Event 7000 Gems Yang cukup worth it menurut gue Sekarang kita akan coba bahas Soal tema kotanya nih Karena tema kotanya Dapet info katanya Archer nih Gue penasaran Kita coba cek dulu Tema kota disini ya Dimana disini lo bisa pilih-pilih Tema kota cuy Oke ini dari sudut pandang gue ya Untuk tema kota disini Kalo gue lebih prefer Untuk ngambil yang attack sih Kalo gue ya Ngambil attack 5% Kenapa gue milih attack Karena sebenernya attack ini Akan mempengaruhi lo Dari segi report Makin besar attack yang lo dapet Yang lo punya Tentunya musuh akan Akan mengalami kerugian yang lebih besar Sebenernya kalo lo main defense Main HP Archer Ini gak akan kerugiannya buat musuh Yang ada hanya untuk diri lo sendiri Yaitu supaya lebih tebel aja Tapi disini kan kita main Archer Tujuannya untuk meningkatkan damage ya Untuk bagus-bagusan report gitu Jadi ada baiknya lo ngambil attack Favor lo ngambil attack sih Saat ini pun yang akun gue Yerusalem Itu bener-bener mutlak mainnya main attack cuy Yang tema kota masjid itu Itu bener-bener mutlak mainnya attack Attack 5% juga sama Itu kan epic Jadi kalo gue pribadi Lebih milih attack sih Tapi terserah lo Mau milih defense Mau milih HP Itu terserah lo Kan lo sendiri yang tau nih Kekurangan komandan lo seperti apa Kalo gue pribadi Gue ngerasa udah cukup tebel tuh Archer gue Jadi gue disini milih attack Tapi kalo misalkan Archer lo ngerasa Gila Archer gue tipis banget bang Gue ngeliat video lo di KVK3 bisa ngetanky-ngetanky Tapi gue tuh tipis banget Gagak bisa Nah lo bisa ngambil defense Ataupun HP Tergantung kebutuhan lo Tapi kalo gue pribadi Milihnya attack Supaya report lo makin bagus Itu dari sudut pandang gue sih Kan lebih gitu deh ya Untuk tema kota sih Oke itu dari segi sudut pandang gue Dan Pengerjaan event 7000 gems ini Seperti apa sih Kalo event 7000 gems ini Gue tuh punya satu cocok logi sendiri ya Ini gue gak tau sih Ini Ini gue gak tau ini worth it Untuk semua akun atau enggak Tapi Kalo gue pribadi Gue selalu ngerjain event ini pagi cuy Ketika reset jam 7 pagi itu Sampai di jam 10 Itu Trade-nya masih bagus banget Untuk bisa dapetin Telurnya Itu kalo gue Tapi gak tau tuh Di akun lain cocok atau enggak Tapi kalo di gue tuh ngerasa kayak gitu Karena gue kalo hunting barbarian Di jam 11 Di jam 1 Ampe jam 3 Itu jelek banget Dapet telurnya Biasanya gue berhenti Di jam-jam segitu Gue mulai hunting lagi Nanti tengah malam Biasanya hunting Malam tuh udah mulai bagus-bagus lagi Tapi balik lagi Itu cocok logi ya Itu bukan satu Satu hal yang pasti cuy Itu hanya opini gue Dan cocok logi gue doang Terserah Mau lo coba Atau gimana Itu hak lo Lanjut lagi Kita main di event ketiga Ini event ketiga juga Masih cukup worth it cuy Dimana Di event ketiga ini Ada penyerangan seroli Nah penyerangan seroli ini Aduh gue gak bisa main lagi Harus tema harus CH level 10 dulu ya Jadi event seroli ini adalah Kalo lo klik event seroli ini Lo klik ayo Nanti disini lo bakal dapet Yang namanya Ini cuy Lo bakal dapet Yang namanya Hadiah-hadiah telur kayak gini Jadi ini wajib banget lo mainin Itu yang pertama Dan hadiahnya itu lumayan Lo bisa dapet telur disini Sekitar 20an lebih deh Jadi bener-bener lumayan banget gitu loh Udah itu juga Lo kalo main event seroli ini Harus lo kerjakan dengan segera Kenapa? Event seroli itu Sifatnya kayak action point Jadi kalo dia udah 100 Dia gak bisa nambah lagi Jadi bener-bener Begitu reset Begitu event muncul Langsung gas seroli Dibuat habis langsung Kalo bisa Karena sekali main event seroli ini Lo makan 30 kalung Eh 30 tanduk Atau 30 tulang Jadi kalo bisa dihabisin Nanti kita udah habis Bakal otomatis Ngeisi lagi tulangnya Seperti action point Kalian tuh berisinya kayak gitu Jadi saran gue Lebih cepet di selarin ya Karena makin Tentunya makin cepet lo nyolong star Itu lo bisa dapet Potensi bermain lebih banyak Dibandingkan dengan yang nunda-nunda Karena baik lagi Lo bisa mainnya hanya pake Kayak action point gitu judulnya Oke deh Kalo gitu tentang Pengen seroli seperti itu Dan terakhir Itu ada Parada Paskah Dimana Parada Paskah ini Ya Lo bakal main gini Ini cocok nih Untuk main-main baru nih Yang bingung Aduh Gue bang Gue ini Bingung bang Antara mau upgrade Expertise Sun Tzu dulu Atau Bion dulu Gue bingung Nah gimana nih solusinya Solusinya di event ini Dimana kalo lo main di event ini Dan lo bisa selesai Semua event ini Sampai ke 100 Lo bakal dapet patung ini 100 Tapi kalo lo hanya mampu 50 Dapet patung 50 Pokoknya semua ini Hadiah ini sesuai dengan level Yang lo selesain Dapetnya 50 Semua dapet 50 Ini 70 Dapet semua 70 Saya 100 Dapet semuanya 100 Jadi lebih mantap Kalo bisa dimaksimalkan Semaksimal mungkin Bagi pemain baru ya Ya karena ini event Lo berjalan 2 hari Jadi gue bisa tau nih Pengerjaan di tahap Hari pertama apa aja Di hari kedua apa aja Jadi di hari pertama Itu lo harus cuma login doang Di hari kedua Lo disuruh ngumpulin SDA deh Banyak macul ya Ini lumayan nih Lo bisa ngasih lo telur Jadi telur bisa lo mainin Di bonzana kelinci Bisa lo tuker-tuker disini Jadi Wajib lo kerjain juga sih Selain hadiah utama disini tadi ya Yang ketiga Ada ningkatin power Dari riset lo Sampai maksimalnya Di angka 100 ribu Oke Dan di hari kedua disini Lo itu disuruh Untuk pakai action point Sebesar 500 Maksimal disini Pakai sampai 5000 action point Dan yang kedua disini Lo suruh kalahkan barbarian Sampai 300 barbarian Dan yang ketiga Disini disuruh Untuk ningkatin Pasukan lo Atau ningkatin power pasukan lo Sampai 100 ribu Untuk dari ketiga Keempat kelimanya Gue belum bisa lihat Karena ini event Udah berlangsung 2 hari Di KD ini Dan Kisahnya masih ke kunci Jadi intinya Akun ini worth it lah Terutama buat pemain baru ya Ini pemain baru worth it banget Lo kalau buat akun jumper Ini bisa sekarang Buatnya di KD Yang belum KVK 1 Jadi otomatis Dapat event ini nih Nggak masih sampai 100 Si buat akun jumper Yang penting Kerjain Sampai 90 Mampu sampai 50 Ya lumayan Dapat 50 palbot epic gratis Kapan-kapan gitu kan Ketika lo pindah server baru Sun Tzu lo makin garang gitu Atau Biorno makin garang Kapan-kapan lagi Ada booster-booster kayak gini Ada speed up juga 5 menit gitu kan Dapat 50 Dapat 50 speed up Ada buku-buku XP juga Bisa buat ningkatin power kalian Ini event cocok buat pemain baru sih Lebih tepatnya ya Kira-kira lebih seperti itulah Ada sekitar 1, 2, 3, 4 event Yang bisa lo mainin Di event besar ini ya Jadi menurut gue Lo wajib ikutin sih Kecuali undian telor Atau undian tim ini ya Lo cukup ikutin Gatis-gatisannya aja Tapi selebihnya lo wajib ikutin Karena hadinya worth it banget nih Apalagi dari Seroli Bisa dapetin material cuy Epic Kapan lagi Dapat speed up Dan ini bukan ngegacah cuy Tapi lo pasti dapet ya Lo pasti dapet semua hadiah ini Kalau di event Seroli Oke dah tonton semua Jadi gue rasa sampai sini dulu Video gue kali ini ya Jadi kalau ada yang kurang jelas Langsung tulis komentar aja Karena gue stand by Di depan PC gue Kita akan ngobrol-ngobrol Tentang event ini di komentar Oke dah sampai sini dulu video kali ini Sampai ketemu di next video gue Dan bye-bye tonton semua